Selamat siang untuk kita semua, perkenalkan nama saya Laura Neno dengan NIM 2003020253 Jurusan Ilmu Administrasi Bisnis kelas C semester 1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusay Cendana Kupang Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah pengantar sosiologi Baik, yang pertama saya akan menjelaskan pengantar sosiologi Apa itu sosiologi? Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dan antara gejala sosial dengan gejala non-sosial Menurut Pitirim Sorokin Ilmu yang mempelajari hubungan antar manusia dalam kelompok menurut Rocek dan Warren Ilmu yang mempelajari interaksi sosial dan hasilnya yaitu organisasi sosial menurut WF Obrun dan MF Nimkov Ilmu yang mempelajari struktur dan proses kemasyarakatan yang stabil menurut Jav Van Dor dan CJ Lammers Ilmu yang mempelajari struktur dan proses sosial terutama perubahan sosial menurut Selo Soemarjan dan Soelaman Soemarji Mengapa muncul sosiologi? Menurut Berger dan Berger Pemikiran sosiologi berkembang manakala masyarakat menghadapi ancaman terhadap hal-hal yang dianggap sudah seharusnya Contohnya, disintegrasi reformasi Martin Luther munculnya kapitalisme Akhir abad 15, revolusi industri Abad 18, revolusi Perancis Masih dan Kebudayaan Pertama, pendahuluan masyarakat adalah sekelompok orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan Tidak ada masyarakat tanpa kebudayaan dan tidak ada kebudayaan tanpa masyarakat Menurut Melville J. Herkovits, memandang kebudayaan sebagai sesuatu yang bersifat super organik Kebudayaan tetap eksis meskipun anggota masyarakat pendukungnya berganti-ganti atau lahir mati Apa itu kebudayaan? Kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, serta kemampuan-kemampuan dan kebiasaan-kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakatnya Menurut E. B. Tillor Sele Semarjan dan Sele Mensemardi Mendefinisikan kebudayaan sebagai hasil cipta rasa dan karsa manusia Unsur-unsur kebudayaan Unsur kebudayaan menurut Klukon dalam Universital Categories of Culture meliputi peralatan dan perlengkapan hidup manusia Yaitu pakaian, perumahan, peralatan rumah tangga, senjata, alat produksi, alat transportasi Mata pencaran hidup dan sistem ekonomi yaitu pertanian, peternakan, sistem produksi, distribusi, konsumsi Sistem kemasyarakatan yaitu sistem kekerabatan, organisasi politik, sistem hukum, sistem perkawinan Bahasa yaitu lisan maupun tertulis Kesenian yaitu seni rupa, seni tari, seni suara, seni gerak, dan seterusnya Sistem pengetahuan religi yaitu sistem kepercayaan, agama, dan seterusnya Kebudayaan Terkait dengan hubungan antar manusia, kebudayaan merupakan desain for living atau lab linton Atau blueprint for before yang menetapkan aturan mengenai apa yang harus, seharusnya, selayaknya, dilakukan atau tidak dilakukan Unsur normatif Unsur normatif kebudayaan Yang pertama, unsur penilaian Atau volitional elements Baik, buruk, benar, salah, menyenangkan, tidak menyenangkan Dua, unsur perintah Atau Perspective elements Boleh, tidak boleh, perintah, larangan Yang ketiga, unsur kepercayaan Atau cognitive elements Selamatan upacara ritual Kebudayaan sebagai sistem Norma kebudayaan Menyangkut aturan yang harus diikuti Bersifat normatif kebudayaan Yang menentukan cara bertindak, cara berpikir, dan cara merasa Yang dikenal dan diikuti secara umum oleh para anggota masyarakat Klasifikasi norma masyarakat Menurut Williams Graham Sumner Dalam bukunya Volways Mengklasifikasikan Norma-norma masyarakat Berdasarkan daya paksanya Terhadap para anggota masyarakat Sebagai berikut Kebiasaan atau Volways Yaitu cara yang lasim Dan wajar Serta dilakukan berulang-ulang Dalam melakukan sesuatu oleh sekelompok orang Contohnya Berjabat tangan Cara makan, dan sebagainya Tata kelakuan Atau Mores Yaitu gagasan yang kuat Tentang salah dan benar Yang menuntut tindakan tertentu Dan melarang yang lain Contohnya Tabu Orang Banyumas Tidak boleh berpagian Pada hari Sabtu Pai Lembaga sosial Atau Social Intuition Sistem hubungan sosial Yang terorganisasi Yang mewujudkan nilai-nilai Dan tata cara umum tertentu Untuk memenuhi kebutuhan dasar Masyarakat Contohnya Lembaga keluarga Agama Pemerintah Pendidikan Ekonomi Hukum Atau lau Tata kelakuan Yang terkodifikasi Sanksinya jelas Contoh Kehuap Undang-undang kesehatan Undang-undang perlindungan anak Dan sebagainya Nilai atau value Yaitu gagasan tentang Apakah pengalaman Berarti Berarti Atau tidak berarti Contohnya Nilai tentang virginitas Perempuan Dan ideal Kebudayaan Kepribadian Setiap masyarakat Memberikan pengalaman tertentu Yang tidak diberikan masyarakat lain Kepada para anggotanya Timbul konfiguransi Kepribadian yang khas Dari para anggota masyarakat Tersebut Disebut Modal Personality Atau Dubois Sebagian besar Ciri kepribadian Dimiliki Oleh sebagian besar Anggota masyarakat Tersebut Kebudayaan Modal Misalnya Orang Jawa Halus Dia suka Terserang Sementara Orang Batak Kebudayaan Modal Hanya berlaku Pada masyarakat Sederhana Dengan Kebudayaan Yang Masoli Relativisme Kebudayaan Fungsi dan arti Suatu unsur Adalah Berhubungan Dengan lingkungan Atau keadaan Kebudayaan Kita bisa Menganalisis Kelompok Kebudayaan Lain dengan Motif Kebiasaan Dan nilai-nilai Contoh Kebudayaan Yaitu Bagi masyarakat Indonesia Hamil Sebelum Menikah Adalah Buruh Sementara Bagi Masyarakat Filipina Baik Sebagai Bukti Bagi Masyarakat Suku Bontok Adalah Baik Sebagai Bukti Bahwa Wanita Tersebut Subur Bagi Orang Madura Melakukan Pemenuhan Dalam Carok Adalah Mulia Karena Membelah Harga Diri Dan Kehormatan Namun Menurut KWP Adalah Kriminal Etnocentrisme Dan Seknocentrisme Etnocentrisme Adalah Kecenderungan Setiap Kelompok Untuk Mendekankan Keunggulan Kebudayaan Kebudayaan Sendiri Menjadi Patokan Baik Buruk Benar Salah Ping Rendah Berharga Tidak Berharga Contohnya Menyebut Diri Sebagai Orang Terpilih Ras Unggul Atau Jerman Sementara Yang Terbelakang Lain Dianggap Kafir Barbar Dan Tidak Berada Sekonsentrisme Adalah Pandangan Yang Lebih Menyukai Hal-hal Yang Berbau Asing Gagasan Produk Gaya Sendiri Dianggap Interior Contohnya McDonald Lebih Pretisius Dibanding Mbok Bere Anak Belajar Dari Kedihupannya Jika Anak Dibesarkan Dengan Selahan Dia Belajar Memaki Jika Anak Dibesarkan Dengan Permusuhan Dia Belajar Berkelahi Jika Anak Dibesarkan Dengan Semuan Dia Belajar Rendah Diri Jika Anak Dibesarkan Dengan Penghinaan Dia Belajar Menyesali Diri Jika Anak Dibesarkan Dengan Toleransi Dia Belajar Menahan Diri Jika Anak Dibesarkan Dengan Dorongan Dia Belajar Percaya Diri Jika Anak Dibesarkan Dengan Pujian Dia Belajar Menghargai Jika Anak Dibesarkan Dengan Pujian Dia Belajar Menghargai Jika Anak Dibesarkan Dengan Sebaik Perlakuan Dia Belajar Keadilan Jika Anak Dibesarkan Dengan Dukungan Dia Belajar Menyenangi Dirinya Jika Anak Dibesarkan Dengan Kasih Sayang Dan Persahabatan Dia Belajar Menemukan Cinta Dalam Kehidupan Menurut Peter Elberger Berbeda Dengan Makhluk Lain Yang Seluruh Perlakunya Dikendalikan Naluri Atau Insting Manusia Tidak Dibekali Naluri Yang Engkak Manusia Mengembangkan Kebudayaan Untuk Mengisi Kekosongan Yang Tidak Diisi Naluri Apa Itu Sosialisasi Sosialisasi Yang Dipelajari Melalui Sosialisasi Adalah Peranan Peranan Atau Proles Peranan Adalah Perilaku Yang Diharapkan Dari Seseorang Yang Memiliki Status Tentu Status Adalah Posisi Seseorang Dalam Suatu Kelompok Dalam Hubungannya Dengan Kelompok Lain Teori Sosialisasi Menurut George Herbert Mead Setiap Anggota Baru Masyarakat Harus Mempelajari Peranan Peranan Yang Ada Di Dalam Masyarakat Dalam Pengambilan Peran Tahap-tahapnya Tahap-tahap Pemainnya Adalah Seorang Anak Meniru Berbagai Peran Contohnya Ayah Ibu Guru Dan Seterusnya Teori Sosialisasi Menurut Charles Horton Colley Menurut Colley Konsep Diri Atau Self Concept Seseorang Berkembang Melalui Interaksi Dengan Orang Lain Atau Looking Last Self Atau Diri Seseorang Yang Mementulkan Apa Yang Dirasakannya Sebagai Tanggapan Masyarakat Tengadaknya Agen-Agen Sosialisasi Menurut Fuller Dan Jacobs Mengidentifikasi Agen-Agen Sosialisasi Utama Yakni Keluarga Atau Non-Clear Maupun Extenden Family Merupakan Agen Sosialisasi Pertama Dan Utama Teman Bermain Atau Peer Group Yaitu Agen Sosialisasi Pada Tahap Permainan Sekolah Media Masa Saat Ini Terutama Televisi Sebagai The Fritz Good Menurut Jalanudin Ramad Atau The Fritz Evil Macem-macem Sosialisasi Berger Dan Lukman Memiliki Sosialisasi Primer Atau Primary Sosialisasi Sosialisasi Pertama Yang Dijalani Individu Semasa Kecil Melalui Mana Dia Menjadi Anggota Masyarakat Sedangkan Sosialisasi Sekunder Atau Secondary Sosialisasi Adalah Proses Berikutnya Yang Memperkenalkan Individu Yang Telah Disosialisasi Kedalam Sektor Baru Dari Dunia Objektif Masyarakatnya Pola-pola Sosialisasi Menurut Jager Menjadi Perspesif Sosialisasi Adalah Menekankan Penggunaan Hukuman Terhadap Kesalahan Cirinya Menekankan Pada Hukuman Dan Imbalan Menuntut Kepatuan Anak Komunikasi Satu Arah Non Verbal Dan Perintah Tekanannya Pada Keinginan Orang Tua Keluarga Sebagai Signifikan Agar Yang Kedua Participatory Sosialisasi Adalah Penekanannya Pada Interaksi Komunikasi Lisan Akan Menjadi Usah Sosialisasi Kebutuhan Anak Penting Keluarga Sebagai Generasi Album Interaksi Sosial Pendahuluan Interaksi Sosial Merupakan Hubungan Sosial Yang Dinamis Menyangkut Hubungan Antara Individu Antara Kelompok Atau Antara Individu Dengan Kelompok Interaksi Sosial Didasari Oleh Berbagai Faktor Meliputi Imitasi Atau Peniruan Sugesti Atau Pandangan Individu Yang Diterima Oleh Orang Lain Didentifikasi Atau Kecenderungan Dan Keinginan Seseorang Untuk Seperti Orang Lain Simpati Atau Ketertarikan Seseorang Pada Pihak Lain Syarat Interaksi Sosial Suatu Interaksi Sosial Hanya Mungkin Terjadi Apabila Memenuhi Dua Syarat Yaitu Ada Kontak Sosial Dan Ada Komunikasi Bentuk Interaksi Sosial Menurut Gilin Dan Gilin Menjadi Proses Asosiatif Yang Terbagi Menjadi Akomodasi Asimilasi Dan Alkuturasi Atau Proses Disosiatif Meliputi Persaingan Pertikaian Atau Konflik Menurut Kimbal Young Memerakannya Menjadi Aposisi Yang mencak Persaingan Atau Kompetisi Dan Pertikaian Atau Konflik Kerjasama Atau Kooperation Yang Menghasilkan Akomodasi Diverifisiasi Yang menghasilkan Sistem Pelapisan Sosial Akomodasi Adalah Suatu Proses Di mana Orang Perorangan Atau Kelompok Manusia Yang Mula-mula Saling Bertentangan Kemudian Saling Menyesuaikan Diri Untuk Mengatasi Kekurangan Kekurangan Tujuan Akomodasi Antara Lain Satu Mengurangi Pertentangan Dua Mencegah Meledaknya Suatu Pertentangan Untuk Sementara Waktu Tiga Memungkinkan Kerjasama Empat Mengupayakan Peleburan Antara Kelompok Sosial Yang Berbeda Bentuk Akomodasi Yang Pertama Paksaan Dua Kompromi Tiga Pihak Ketiga Empat Penengah Lima Persetujuan Enam Toleransi Tujuh Kemacetan Delapan Peradilan Alkuturasi Adalah Suatu Proses Sosial Yang Timbul Manakala Suatu Kelompok Manusia Dengan Kebudayaan Tertentu Dihadapkan Dengan Unsur Dari Suatu Kebudayaan Asim Interaksionisme Simbolik Internasionalisme Simbolik Merupakan Salah Satu Pendekatan Untuk Mempelajari Interaksi Sosial Pendekatan Ini Bersumber Pada Pemikiran Menurut Herbal Herbert Mead Mengikuti Pemikiran Mead Herbert Blumer Mengungkakan Tiga pokok Pikiran Interaksionisme Simbolik Yakni Bahwa Manusia Bertindak Terhadap Sesuatu Atas Dasar Makna Yang dimiliki Sesuatu Tersebut Baginya Bakwa Makna Yang dimiliki Sesuatu Tersebut Berasal Atau Muncul Dari Interaksi Sosial Antar Individual Bahwa Makna Diperlakukan Atau Diubah Melalui Proses Penafsiran Yang Digunakan Orang Dalam Menghadapi Sesuatu Yang Dicumpainya Definisi Situasi Definisi Situasi Menurut William Isaac Thomas Menurutnya Seseorang Tidak langsung Memberikan Reaksi Manakala Dia mendapat Rangsang Dari luar Tindakan Seseorang Selalu Didahului Sahap Penilaian Dan Pertimbangan Rangsangannya Dari luar Diseleksi Melalui Proses Yang disebut Definisi Atau Penafsiran Situasi Dalam Proses Ini Definisi Atau Penafsiran Situasi Individu Memberikan Makna Atas Rangsang Yang Diterimanya Dramaturgi Dramaturgi Mengemukakan Pemikirannya Tentang Interaksi Sosial Menurutnya Individu Yang berjumpa Dengan Orang Lain Akan Mencari Informasi Mengenai Orang Yang Dijumpanya Atau Menggunakan Informasi Yang Dimilikinya Antara Lain Untuk Mendefinisi Situasi Setiap Pencumpaan Masing-masing Pihak Membuat Pernyataan Pernyataan Atau Expression Dan Pihak Lain Memperoleh Kesan Atau Impression Expression Dibadahkan Menjadi Expression Given Atau Pernyataan Yang Diberikan Dan Expression Given Of Atau Pernyataan Yang Dilepaskan Keduanya Bisa Salih Mendukung Atau Mengucapkan Turuk Belasung Kawan Dengan Muka Sedih Atau Bertentangan Mengucapkan Terima kasih Dengan Wajah Cemberu Aspek Dalam Peran Seseorang Tidak Dapat Mengisi Suatu Peran Dengan Senang Dan Sukses Tanpa Disosialisasikan Untuk Menerima Bahwa Peran Tersebut Berguna Memuaskan Dan Sesuai Dalam Mempelajari Peran Sekurangnya Harus Menibatkan Dua Aspek Kita Harus Belajar Melaksanakan Kewajiban Dan Menuntut Hak kita Harus Memiliki Sikap Perasaan Dan Harapan Harapan Sesuai Peran Peran Tersebut Perilaku Peran Adalah Peran Yang Sesungguhnya Dilakukan Oleh Orang Yang Memiliki Status Tertentu Perilaku Peran Mungkin Tidak Sesuai Atau Berbeda Dari Peran Yang Diharapkannya Contohnya Dosen Menjadi Pekal Mahasiswa Menjadi PSK Pakai Seragam Tanda Tangan Gelar Upacara Keagamaan Adalah 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 Alat Alat Bantu Perilaku Peran Menyebabkan Orang Lain Mengharapkan Dan Merasakan Perilaku Yang Diperlakukan Peran Tersebut Dan Mendorong Aktor Berperan Sesuai Tuntutan Peran Contohnya Polisi Berseragam Lebih Berwibawa Daripada Polisi Preman Manajemen Kesan Sebagian Perilaku Peran Merupakan Pemeranan Peran Tanpa Sadar Karena Sudah Terinternilas Terinternalisasi Sebagai Hasil Sosialisasi Yang Panjang Macam Macam Status Status Yang Diberikan Kepada Individu Terlepas Dari Kualitas Dan Usaha Individu Dibawa Sejak Lahir Contohnya Gelar Kebangsawanan Ras Etnis Gender Bangsaan Agama Usia Status Yang Diperjuangkan Yaitu Status Yang Menurut Menuntut Kualitas Tertentu Yang Harus Dirai Melalui Persaingan Dan Usaha Pribadi Perlu Diperjuangkan Contohnya Tingkat Pendidikan Kekayaan Kekuasaan Stratifikasi Stratifikasi Sosial Stratifikasi Sosial Adalah Pembadaan Anggota Masyarakat Berdasarkan Status Yang Dimilikinya Kelas Sosial Kelas Sosial Merupakan Subkultur Yang Memiliki Sikap Kepercayaan Nilai Dan Norma Perilaku Yang Berbeda Dibanding Kelas Sosial Lainnya Ditentukan Oleh Kedudukan Sosial Ekonominya Dalam Masyarakat Yaitu Kekayaan Penghasilan Pekerjaan Pendidikan Identifikasi Diri Keturunan Partisipasi Kelompok Dan Pengekuan Orang Lain Macam Macam Stratifikasi Berdasarkan Cara Memperolehnya Status Yang Diperoleh Misalnya Putra Makota Umumnya Adalah Putra Tertua Sistem Soneritas Dalam Pekerjaan Dan Sebagainya Jenis Kelamin Misalnya Status Laki-laki Dianggap Lebih Tinggi Dibanding Perempuan Keagamaan Misalnya Kasta Etnis Misalnya Di Israel Warga Arab Dan Palestina Hak-haknya Tidak setara Dibanding Warga Yahudi Misalnya Di Amerika Serikat Warga Kulit Hitam Masih Dianggap Sebagai De Second Class Status Yang dirai Yaitu Pendidikan Pekerjaan Kekayaan Berdasarkan Keterbukaan Sistem Stratifikasi Apabila Setiap Orang Masyarakat Tetap Berada Pada Status Yang Sama Dengan Orang Tuanya Status Terbuka Apabila Setiap Anggota Masyarakat Menduduki Status Yang Berbeda Dari Status Orang Tuanya Demikian Hasil dari Presentasi Saya Hari Ini Mohon Maaf Jika Ada Salah Kata Sekian Dan Terima Kasih Tuhan Memberkati